Joe Biden frustrasi karena Israel enggan memberitahu rencana pembalasan terhadap serangan rudal Iran kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat. Akibatnya Washington enggan membantu Israel menangkal serangan balasan dari musuh jika IDF nekat menyerang Teheran. Seorang pejabat AS menyebut serangan Israel ke Lebanon pada selasa 1 Oktober 2024 mengagetkan Washington. Dikutip dari The Times of Israel, Zionis dinilai tak berkoordinasi dengan gedung putih. Bahkan serangan tersebut menewaskan pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah. Iran lantas membalas tembakan IDF dengan meluncurkan 180 rudal menyasar Tela Afif. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan anggota kabinet perangnya masuk ke dalam banker. Teheran memberi peringatan ke Israel jika mereka akan meluncurkan serangan lebih besar apabila Zionis dan sekutunya membalas serangan tersebut. Setelah serangan itu, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin melakukan sambungan telepon dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Austin lantas menanyakan kesiapan Israel untuk mempertahankan dirinya sendiri. Pasalnya gedung putih dinilai tak memiliki waktu untuk mengerahkan pasukannya untuk menangkis potensi pembalasan langsung oleh Hezbollah. Terima kasih.